Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, Jawa Barat sejak minggu pagi mengakibatkan ratusan rumah di perubahan Jatimening terenam banjir. Selain disebabkan tingginya intensitas hujan, banjir juga akibat buruknya saluran drinase yang berada di sekitar tol Jakarta Cikampek. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak minggu pagi menyebabkan ratusan rumah di perubahan Jatimening Angkatan Laut dan Jatimening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, banjir. Banjir juga diakibatkan oleh meluapnya air dari saluran drinase serta dangkalnya kali yang berada tepat di samping perumahan. Banjir yang terjadi sejak Senin pagi menggenangi perumahan warga hingga 1 meter. Diperkirakan ketinggian air masih akan terus meningkat jika hujan terus mengguyur Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski digenangi banjir, warga setempat memilih untuk bertahan di dalam rumah. Berapa warga Pak Mamur? Berapa warga kira-kira di perumahan ini? Rp. 350. Pada ngungsi nggak? Nggak ada yang ngungsi? Masih bertahan berarti. Guna menurunkan debit air, petugas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi menurunkan dua unit mesin pompa untuk melakukan penyedotan air. Warga berharap ada perbaikan sistem drenase serta saluran kali, khususnya yang melintas di bawah kolong tol Jakarta Cikampek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.